Intro Liburan di Jakarta itu memang udaranya gak sesejuk di puncak atau di daerah pegunungan Makanya kita jadi gampang haus deh Kalau ditahan-tahan bisa dehidrasi alias kurang cairan Tapi kalau mau banyakin minum pastikan minuman yang sehat ya Jangan asal minum Bagusnya sih minum air putih Tapi kalau mau ada yang rasa-rasanya coba ini yang ini nih Capek nih panas lagi Nih aku bawa minuman buat kamu Pasti enak nih Eh Xavier Atika kok minumnya itu sih Mendingan minum ini nih lebih sehat Di dalamnya ada kandungan buah dan sayuran Minuman apa sih nih Nyil Aku coba ya Amat juga ya Nyil Wah iya ya segar Tuh kan Ini tuh yoghurt aneh kerasa Yang dibuat dari buah dan sayuran asli Unyil pernah loh ke pabriknya Coba jadi tandungnya Asal kalian tahu nih pabrik yoghurt ini luas banget Terus para pekerjanya wajib pakai penutup kepala Masker dan sarung tangan biar higienis Bahan utamanya adalah susu sapi segar Setiap hari susu sapi yang baru datang langsung ditampung dalam tangki-tangki penyimpanan berkapasitas 8000 liter Sebelum diolah Susu sapi wajib dites kualitasnya dulu nih Karena cuma susu kualitas bagus saja yang boleh diolah jadi yoghurt Nah susu yang lolos uji bisa langsung diolah Pertama dipanaskan dulu nih buat menghilangkan bakteri-bakteri jahat Proses pemanasan ini biasa disebut pasterisasi Untuk membuat yoghurt susu perlu dikasih bakteri dulu nih Tapi yang ini bakteri baik kok Yaitu bakteri yang bisa memecah protein susu Agar bisa jadi yoghurt Nah setelah diberi bakteri ini Susu mesti didiamkan dulu sampai 7 jam Dan hasilnya jadi kayak gini deh Namanya yobase alias bahan dasarnya yoghurt Untuk memastikan tingkat kekentalannya Bisa dengan dicek langsung Atau melalui uji coba laboratorium Setelah itu tinggal mencampurkan yobase ini Dengan ekstrak buah dan sayuran Selain menambah cita rasanya jadi lebih lezat Buah dan sayur akan memperkaya kandungan gizi yoghurt Aku baru taunya minum yoghurt sama sayuran dan buah Emang manfaatnya beda ya ngin sama yoghurt yang biasa Ya pasti dong Minum satu kotak yoghurt ini setiap hari Sudah bisa mencukupi 30% kebutuhan serat harian anak-anak Jadi buat yang malas makan buah dan sayur Gak perlu takut kurang serat deh Udah gitu yoghurt ini juga gak pake pengawet loh Dijamin aman Tapi Niel kan rasanya ada manis-manisnya ya Aman gak tuh gulanya? Tengang aja komposisi gulanya juga sudah disesuaikan Dengan kebutuhan harian kita kok Malahan gak cuma anak-anak Orang dewasa pun juga boleh banget minum ini Untuk menjaga pencernaan biar tetap sehat Yaudah sekarang jangan suka sembarangan minum ya Pastikan dulu yang kalian minum itu aman dan sehat untuk tubuh Biar gak jadi penyakit Oke dengir Hehehe Sabiar Ini dimana sih? Masih lama gak? Lurus terus 6 km Bentar lagi nyampe Coba kamu liat lagi GPSnya Belok kanan terus belok kiri Belok kanan lagi sampai mentok Lalu belok kiri Lurus terus sampai berapa tangan Kamu tanya deh ke tukang ojek Loh kok malah nanya tukang ojek? Kanan kiri kanan kiri Yang bener mana sih? Kira-kira nyampe nya berapa menit Masih lama 2 jam lagi Masih lama sih Aduh kalo tau gini mah nanti bisa sampai malam Hehehe Hehehe Aduh sebenarnya Safiar dan Atika itu mau kemana sih? Hmm pasti kalian pada penasaran kan? Hehehe Hehehe Lihat nih kalung Melani bagus kan? Melan Melan ayo Mel Anak-anaknya sudah pada nungguin tuh Hmm iya iya Pasti mereka udah pada gak sabar kan? Mau bikin kalung dan gelang Ya iyalah Makanya unyel bawain banyak banget nih Manik-maniknya Yaudah yuk kita kesana Selain menikmati makanan Khusus yang desain interiornya dibuat seartistik mungkin Biar enak buat foto-foto Nah di Jakarta juga ada lumel namanya Cafe Unicorn Yang interiornya sengaja dibuat dengan tema-tema unicorn Wah hahaha iya bagus banget ya Nyil Banyak bonekanya Kata pemiliknya sih tema unicorn sengaja dipilih Biar anak-anak suka dan betah berlama-lama disini Tapi gak cuma tempatnya saja yang keren Makanannya juga enak-enak kok Ehm kayaknya Melanie juga bakalan bertanya disini Ini tripodnya Udah siap kan kameranya Udah coba kamu disana Yaudah Yap Cepat And action Nah pemirsa Sekarang saya berada di salah satu cafe di Bekas ini Tema yang diberikan di cafe ini Unicorn Tuh liat ya di atasnya Bonek kayu unicorn semua Seba unicorn Kita liat yuk Come on Halo Wah ternyata kalian kesini juga ya Kakak Kak Eh unyel Kenapa ada disitu sih Berapa sih? Ada unyel tuh Wah Eh aduh ya maaf ya Kirain belum mulai syutingnya Aduh unyel kamu jangan disitu Iyadah iya Unyel kan cuma mau liat-liat aja Si Safiyar sama Atika serius amat sih Oh iya selain berwisata Liburan juga bisa diisi dengan kegiatan yang mendidik loh Tapi tetap menyenangkan Contohnya kayak teman-teman unyel ini nih Mereka lagi mau belajar bikin kalung dan gelang dari manik-manik Masih Asik Melani mau coba bikin gelang ah Mumpung manik-maniknya masih banyak Jadi Melan Hati-hati dong Jadi berantakan Kak Aduh Ya jadi berantakan deh Wah Atika lagi selfie-selfie tuh Ikutan ah Kita selfie yuk Boleh Yuk Cheese Lagi dong lagi Cheese Wah gimana selfie-selfie Wah gimana selfie-selfie Kok ini selfie-selfie sih? Ngapain selfie-selfie? Nah namanya juga ada cewek Begini deh kalo sudah ketemu tempat yang asik buat foto-foto Bawaannya pengen selfie terus Hehehe Nah waktu liburan sudah mau habis nih Aduh sayang banget kan kalo gak dimanfaatkan sebaik-baiknya Gak perlu ke tempat yang jauh kok kalo waktunya gak ada Mendingan cobain tempat-tempat keren di ibu kota yang unyel datangin tadi Dijamin puas deh Selamat berlibur